Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Agung Mita nah pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara mengatasi tumit kaki pecah-pecah dengan menggunakan bahan alami disini sudah saya siapkan buah mengkudu dan minyak saitun penyebab tumit kaki pecah-pecah pada dasarnya adalah kelembaban kulit yang hilang sehingga menjadi kering dan mudah retak kecantikan bukan hanya di wajah saja tapi juga di anggota tubuh lainnya seperti tumit kaki tak hanya kurang enak dipandang mempunyai kulit telapak kaki pecah-pecah terkadang bisa meminculkan ketidaknyamanan bahkan rasa sakit terutama saat berjalan tanpa menggunakan alas kaki permasalahan tumit kaki pecah-pecah bisa dialami siapa saja tapi paling sering memang menyerang para wanita penyebab tumit kaki pecah-pecah pada dasarnya adalah kelembaban kulit yang hilang sehingga menjadi kering dan mudah retak kulit kering sendiri bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yakni efek samping penggunaan sepatu misalnya karena terlalu pengap panas dan lembab faktor usia penyakit tertentu seperti diabetes masalah gisi termasuk efek samping obat maupun produk kosmetik apabila dibiarkan terus menerus tanpa perawatan yang tepat tumit kaki pecah-pecah bukan tidak mungkin bisa menjadi sering berdarah dan menyebabkan infeksi serius nah untuk mengatasi tumit pecah-pecah marilah kita ikuti video ini sampai habis disini sudah saya siapkan buah mengkudu kemudian minyak saitun dan buah mengkudu ini dicuci terlebih dahulu lalu dibela menjadi dua bagian kita akan belah menjadi dua bagian seperti ini kita gunakan yang mengkal jangan yang sudah masak setelah itu di rajang-rajang terlebih dahulu seperti ini agar minyaknya keluar nah setelah di rajang-rajang seperti ini lalu kita tetesi dengan minyak saitun seperti ini ya setelah itu didiamkan sekitar 2-3 menit nah setelah 3 menit kemudian kita akan gosokkan pada area tumit yang mengalami pecah-pecah seperti ini ya kita gosok seperti ini ini bisa kalian gunakan ya ini bisa kalian gunakan ya dua kali sehari yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur ini kita aplikasikan pada tumit sampai tumitnya betul-betul sudah halus kembali ya gak ada lagi pecah-pecanya atau retak-retaknya nah setelah seperti ini kemudian didiamkan ya gak usah dicuci ini sudah saya alami ya saat musim kemarau tumit saya kadang pecah-pecah atau retak-retak jadi saya gosokkan mengkudu yang sudah saya tetesi dengan minyak saitun seperti ini ini bisa dilakukan sampai betul-betul sembuh ya oke selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam